Jadi guys, kali ini kita akan membahas tentang istilah terkait dengan COVID-19 Nah, COVID-19 ini merupakan singkatan dari Corona Virus Disease 19 atau penyakit virus corona yang ditemukan tahun 2019 di Wuhan, China Jadi guys, corona ini disebabkan oleh virus Jadi virus ini sifatnya self-limiting disease atau dia dapat sembuh sendiri Jadi katong harus punya sistem imun yang kuat katong harus punya daya tahan tubuh yang kuat untuk bisa lawan virus corona ini Nah, ada pun istilah-istilah yang terkait yang banyak orang sebut belakangan ini tentang COVID-19 ini Yang pertama itu ada wabah atau KLB singkatan dari kejadian luar biasa atau outbreak Nah, wabah ini terjadi ketika satu penyakit baru muncul dan dia terjadi di kelompok masyarakat tertentu pada satu wilayah tertentu Nah, contohnya kayak Corona ini dia baru muncul jenis Corona yang baru, novel Coronavirus yang muncul di sekelompok pedagang-pedagang pasar di Wuhan, China Nah, kemudian dia pun kasus bertambah banyak bertambah banyak menjadi, kemudian tidak lagi dia terdapat di Wuhan saja tapi dia bertambah banyak dan tersebar di seluruh China makanya statusnya ini dari wabah ditingkatkan menjadi epidemi jadi epidemi ini wabah yang sudah menyebar luas dan lebih banyak jadi dia yang dari Wuhan kemudian dia kasusnya bertambah banyak sampai menyebar di seluruh China dan jika kasusnya ini dia bertambah banyak orang banyak positif COVID-19 ini dia kemudian menyebar sampai di berbagai negara maka yang tadi dinamakan epidemi ini statusnya akan meningkat menjadi pandemi dan sekarang WHO juga sudah meningkatkan status dari virus Corona ini menjadi pandemi Coronavirus jadi jangan salah ucap atau salah bicara lagi bahwa wabah Coronavirus tidak, tapi sekarang yang benar itu ialah pandemi Coronavirus nah, tadi itu istilah-istilah yang terkait dengan pesebaran COVID-19 nah, berikut ini ada istilah-istilah yang terkait dengan penjagaan COVID-19 ada apa-apa saja istilah yang paling sering atau mendengar belakangan ini ialah social distancing social distancing ini kayak apa social distancing ini yang katong tahu itu kayak jaga jarak nah, kenapa sampai katong harus jaga jarak katong harus jaga jarak jadi jarak itu maksimal 1 meter atau 3 sampai 4 kaki nah, 1 meter kenapa harus jaga jarak 1 meter? karena droplet atau partikel air liur yang menyebar ketika katong bersihin bersihin atau pun katong muncrat saat berbicara itu jaraknya 1 meter jadi katong mencegah supaya katong sing kanal partikel air liur itu sing kanal droplet katong sing kanal muncrat yang orang bicara jadi jaraknya itu maksimal dia bisa menyebar 1 meter atau 3 sampai 4 kaki jadi katong harus jaga jarak social distancing kemudian arti lain dari social distancing yalah katong sing boleh kontak langsung dengan orang jadi sekarang jang katong salaman dolo atau pegang tangan dolo jang jipika-jipiki dolo karena kalau katong kontak itu akan semakin memudahkan penyebaran virus karena kalau misalnya katong kontak supegang lalu katong si entah orang ini dia terinfeksi virus lalu katong pegang atau salaman yang dia atau jipika-jipiki yang dia kemudian kalau saat katong supe salaman katong si yang cuci tangan katong atau si yang pakai hand sanitizer kemudian katong pegang katong pengidung mata atau mulut nah virus itu dia akan masuk melalui mukosa hidung mukosa mata mukosa mulut dan kemudian dia akan menginfeksi saluran penafasan baik saluran penafasan di bagian atas maupun di bagian bawah paru-paru dan sebagainya nah begitu guys kemudian istilah lain ialah self-isolation atau isolasi mandiri atau diam di rumah tado di dalam rumah nah self-isolation atau diam di rumah ini ini merupakan langkah untuk memisahkan orang yang sakit misalnya dia suka dengan penyakit menular dengan orang yang seng sakit nah kalau misalnya katong kasih contoh untuk kasus virus corona yang sekarang ini isolasi mandiri contohnya kayak katong baru pulang berpergian dari wilayah endemik virus corona kayak Jakarta begitu katong baru pulang katong harus isolasi mandiri di rumah atau katong kontak dengan orang yang baru habis berliburan atau katong kontak dengan orang yang bergejala kayak demam, batuk, pilek katong harus isolasi mandiri di rumah katong harus isolasi mandiri 14 hari di rumah nah katong harus menjauhkan keuntung pun diri isolasi mandiri itu katong sehingga boleh pergi di tempat keramaian sehingga berkumpul sehingga baku dapat yang tamang-tamang dulu jadi katong diam di rumah katong sehingga pikar jah jah dijang malawang atau jangka luar kalau sehingga penting-penting yang baku dapat yang tamang-tamang dulu kalau itu sehingga penting-penting kalau ke luar ya untuk beli makanan pokok atau pilih pasar terbelanja makanan ke rumah masa kayak begitu jadi lakukan hal yang penting-penting saja kalau misalnya sehingga ke luar rumah lebih baik diam dalam rumah supaya katong sehingga terkontaminasi atau katong sehingga kontak dengan orang lain katong sehingga tahu katong orang itu dia terinfeksi atau sehingga dan katong bisa pulang kalau baik katong daya tahan tubuh bagus katong sehingga sakit tapi katong bisa pulang dan kasih penyakit untuk katong pengkeluarga di rumah katong pengorang tua katong pengadik katong punya anak jadi itulah pentingnya katong isolasi mandiri di rumah atau diam di dalam rumah kemudian istilah lain ialah karantina mandiri nah karantina mandiri ini dia berfungsi untuk membatasi pergerakan orang yang diduga dia sudah mengalami penyakit menular kemudian dilihat apakah dia ini benar-benar terinfeksi atau tidak atau jika katong merasa muncul gejala-gejala seperti itu lalu misalnya katong sudah demam lalu katong minum atau demam atau panas katong minum obat penurun panas kayak parasitamol atau ibuprofen tapi katong belum panas nih dia turung tapi nanti dia naik lah jadi timbul lah jadi hilang-timbul hilang-timbul nah ini katong lalu disertai dengan batuk pil menyeri menelan terus katong ingat katong pernah kontak dengan orang yang baru dari luar kota dari wilayah endemik katong sadar katong pun diri lalu kemudian katong pigi di fasilitas kesehatan kayak puskesmas ataupun rumah sakit atau dokter praktek lalu katong periksa katong pun diri sudah nah guys selain itu juga ada istilah-istilah yang terkait dengan pasien antara lain ODP PDP suspect pasien positif pasien negatif nah istilah-istilah ini merupakan istilah-istilah yang sering katong dengar nah untuk itu katong harus tahu ODP ini apa ODP ini pasien dalam pemantauan jadi ODP ini dia ada riwayat kontak dengan PDP atau dia ada riwayat kontak dengan orang yang positif COVID atau dia riwayat kontak dengan orang yang baru pulang dari wilayah-wilayah yang paling banyak menderita yang paling banyak orang-orangnya menderita coronavirus penyakit coronavirus kayak Jakarta Bandung Surabaya Jogja Solo kayak begitu dia baru pulang dari tempat-tempat itu atau dia ODP ini orang yang kontak dengan orang-orang yang baru pulang dari tempat-tempat tersebut nah itu dinamakan ODP jadi dia tidak bergejala tapi dia baru kontak dengan orang positif COVID atau orang yang baru dari tempat-tempat tersebut tempat-tempat endemik coronavirus kemudian PDP PDP ini apa PDP ini pasien dalam pengawasan jadi pasien dalam pengawasan ini dia sudah bergejala gejalanya apa-apa saja demam batuk pilek nyari menelan kemudian yang paling berat itu sesak nafas jadi dia sudah bergejala dan dia ada juga riwayat kontak dengan pasien positif COVID nah kemudian suspek suspek ini apa suspek ini PDP yang kemudian dilakukan pemeriksaan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan baik itu pemeriksaan ronsen ataupun pemeriksaan lab pemeriksaan lab yang dilakukan baik itu pemeriksaan RDT pengambilan sampel darah ataupun pemeriksaan swab tenggorok bisa diambil lendir atau cairan dari tenggorok dan juga dari hidung nah seperti itu kemudian ketika dinamakan atau disebut pasien positif itu artinya dia punya hasil pemeriksaan suspek positif jadi hasil pemeriksaan lab itu sudah positif baru dinamakan pasien positif nah kemudian dia dikatakan pasien negatif jika kemudian dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan lab atau yang swab tenggorok tadi dia sudah negatif dan pemeriksaannya harus dilakukan 2 kali pemeriksaan kalau 2 kali dinyatakan negatif baru dia bisa dinamakan pasien negatif jadi guys yang paling terakhir yang itu mau bilang purba saudara dong semua bahwa dalam menghadapi situasi sekarang ini dengan virus corona tersebar di mana-mana dan angka positif meningkat angka kematian meningkat terutama di Indonesia dia punya kasus positifnya sudah lebih daripada seribu dan untuk itu harus selalu waspada hati-hati berarti mau bilang korba saudara semua di situasi sekarang ini jangan dulu pergi ke rumah sakit atau pergi ke dokter umum atau pergi ke IGD kalau bisa ngerasa sakit sekali-sekali jadi lebih baik diam di rumah dulu kalau cuma gatal-gatal saja atau pusing-pusing atau mata bilolo pantababisol sehingga usah katung pika rumah sakit apalagi katung pika jadi katung harus justru katung tinggal di rumah hindari pika rumah sakit dulu kalau bisa sebisa mungkin katung pika rumah sakit kalau cuma sakit biasa-biasa kayak bagatel-bagatel begitu saja jadi guys ke rumah sakit itu kalau misalnya merasakan demam 2 hari terus demamnya tinggi terus sudah minum obat penurun panas kayak parasitamol atau ibuprofen tapi demamnya itu turun tapi nanti timbul lagi jadi hilang-timbul hilang-timbul itu pergi saja ke rumah sakit kemudian kalau misalnya ada balita atau anak bayi di rumah yang kejang-kejang kejang demam itu bawa ke rumah sakit kemudian untuk kasus yang gawat darurat seperti sesak nafas untuk pasien jantung atau pasien asma yang sedang mengalami serangan asma berat itu harus pergi ke rumah sakit kemudian kasus lain lagi seperti kasus dehidrasi dehidrasi berat seperti muntah-muntah sing stop-stop kemudian buang-buang air sing stop-stop diare sing stop-stop lalu pasiennya atau orangnya itu dia jadi lemas dia loyok kemudian dia pucat itu harus pergi ke rumah sakit karena dia harus segera diberikan terapi cairan harus segera diinfus jadi dia harus langsung dibawa ke rumah sakit yang boleh tunda-tunda kalau kasus-kasus kayak begitu terus ada kasus lain lagi contohnya kalau misalnya demam batuk pilek terus ada nyari menelan atau sesak nafas itu kalau misalnya pergi ke rumah sakit baiknya ini sangat diharapkan pakai masker kalau misalnya masker yang dijual itu sudah sangat langka suseng dapat masker yang harusnya dipakai yang dia punya bahan luar itu bisa anti air dan bahan yang di dalam itu yang absorbent atau yang menyerap absorbent atau yang menyerap kalau sing dapat masker begitu pakai saja masker kain supaya kalau batuk itu dia punya air liur itu sing muncrat atau bersih itu bersihnya itu sing ciprat ke orang-orang lain dan sing menyebarkan virus ke orang lain jadi pakai masker itu harus pakai masker yang benar tutup hidung tutup mulut atau jam pakai masker yang salah-salah yang sing pakai di hidung sing tutup mulut tapi maskernya pakai di dagu jadinya maskernya tutup dagu jadi batuk muncrat kemana-mana begitu jadi harus pakai masker pakai masker yang benar atau seperti itu nah itu saja yang mungkin bisa beda bagikan melalui video ini selamat menikmati selamat menikmati